Pupus sudah harapan sepasang kekasih ini. Rencana pernikahan yang tinggal sebulan lagi terpaksa gagal dilakukan. Semua karena aksi nekat mereka yang sudah membawa sabu 1,70 kg dari Surabaya menuju Kendari. Keduanya ditangkap aparat BNN Provinsi Sulawesi Tenggara di Bandara Haluoleo. Semua bermula dari gerak-gerik keduanya yang mencurigakan. Saat diselidiki, pasangan kekasih ini tergiur keuntungan besar bisnis haram narkoba demi membayar hutang. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini kedua tersangka mendekam dalam sel tahanan BNN Provinsi Sulawesi Tenggara. Mereka dijerat undang-undang tentang narkotika dengan acaman hukuman di atas 20 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET.